Target operasi kali ini kami akhiri dengan informasi mengenai tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Harapan kami informasi yang kami sajikan semakin meningkatkan kewaspadaan kita terhadap aksi kriminal. Jangan beri kesempatan pada tindak kejahatan. Sampai jumpa, tetap waspada. Di rumah orang tua ASO ini, kami tinggal selama bertugas di Desa Celibang, Kecamatan Jeruklegi, Cilacap, untuk memudahkan mobilitas menuju lokasi. Di sini, kami ikut merasakan kebersamaan layaknya sebuah keluarga. Inilah kami, Satgas TMMD Regular 106 tahun 2019. 150 anggota tersebar di sini. Cerita kami di wilayah kodak 4 di Ponegoro ini mewakili seluruh rajurit TNI yang mengembang amanah kemulia memajukan desa melalui TMMD. TNI Manunggal Membangun Desa di seluruh Indonesia. Di Ponegoro, kita tentara pembela Nusa, bangsa manjaya. Lapor upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa reguler ke-100 tahun anggaran 2019. Di Desa Celibang, sebagian besar masyarakat mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencarian. Dengan infrastruktur dan sarana-prasarana umum yang belum memadai, menjadi tantangan bagi perkembangan perekonomian. Kami sangat senang, karena warga antusias bergotong royong dalam TMMD ini. Warga juga merasa bersyukur atas pelaksanaan pembangunan di desanya dalam program TMMD. Mereka ingin desanya lebih maju dan sejahtera. Sasaran fisik yang dilaksanakan, seperti pembangunan makadam, pengesparan jalan, pembangunan gorong-gorong, pembangunan talut, pembangunan MCK, dan rehab rumah tidak layak ini. Untuk wilayah Beber sampai dengan Kali Gintung ini sangat-sangat mengharapkan adanya pengaspalan jalur ini. Salah satunya yaitu dari TMMD. Sangat-sangat antusias karena pelajaran beri doming itu sangat senang sekali. Apalagi dari kita ada pendukungnya yaitu ada boneka dan mainan yang lain. Ada yang menarik di sini. Lokasi ini tadinya sungai dengan hutan bambu dan ilalang yang tak terurus. Melihat anggota TNI mulai menyiapkan perat TMMD, warga mengusurkan untuk mempercantik disanya agar bisa menjadi tujuan wisata. Maka dalam seminggu, warga dan anggota Satgas TMMD gotong royong menyulap sungai ini menjadi lokasi wisata kromo jenil. Selain di Cilacap, TMMD reguler 106 tahun 2019 untuk wilayah kodam 4 di Ponegoro juga dilaksanakan di tiga wilayah lain, di Boyoladi, di Kebumen, Jepara. Sinergitas dan kemenunggalan TNI dengan rakyat, serta pemerintah pusat dan daerah melalui TMMD seperti inilah menjadi suatu kekuatan luar biasa untuk memajukan desa, menggali dan mendayakunakan potensi, serta mengatasi berbagai isu atau persoalan terkini dengan solusi. Kita ingin seluruh desa semakin maju dan mandiri, jalan dan jembatan semakin memadai, tempat tinggalnya layak untuk dihuni. Alhamdulillah, terima kasih sama TNI. Terima kasih Bapak-bapak-bapak tentara rumah saya dibangun. Terima kasih kepada Kodim Cilacap yang telah membantu kami dalam program TMMD. Program TMMD reguler ke-106 ini merupakan program TNI, khususnya Kodam IV di Bonogoro, dalam rangka ikut mempercepat pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Program TMMD reguler ini juga diimbangi dengan program TMMD Sengkuyung yang dilaksanakan di seluruh wilayah Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Kodim-Kodim di bawah jajaran Kodam IV di Bonogoro. Desa Nimaju, fasilitas pelayanan dasar masyarakat yang komplit, SDM semakin berkualitas sungguh, mandiri, punya spiritualitas tinggi, nggak ada narkoba, kreatif dan inovatif, serta berkarakter kebangsaan yang kuat, kebudayaan Tansah Lestari. Saatnya, kita lanjutkan karya bakti dan pengabdian pada Ibu Pertiwi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!